jumpa lagi bersama Arman kali ini Arman akan membawakan sebuah cerita yang menurut orang cerita ini sangat seram alias horor kita langsung saja dengan ceritanya ada sebuah hotel dimana hotel tersebut baru beroperasi beberapa hari pegawai yang bekerja di hotel itu hanya ada empat orang karena hotel itu baru buka belum banyak membutuhkan karyawan jadi mereka sepakat untuk berbagi tugas dan mengatur jadwal ya semacam sip sipanlah di hotel ini banyak barang-barang kuno yang dipajang di lobby dan koridor hotel di lobby ada gong yang dipajang di lantai dan sebuah wayang golek yang diletakkan di meja konter front office juga ada beberapa penyung yang diawetkan ditaruh di lantai depan kontor selain itu di luar lobby ada dua patung besar yang diletakkan di kanan dan di kiri di hotel tersebut semua yang bekerja di hotel tersebut yang berjumlah empat orang itu merangkap resepsionis suatu malam ketika waktu menunjukkan jam setengah satu malam ketika tamu sudah tertidur biasanya di hotel tersebut standar musiknya yaitu gamelan atau gending khas Jawa Tengah yang diputar di lobby hotel karena waktu itu udah malam salah seorang dari mereka mematikan musik gamelan tersebut dikarenakan mungkin beberapa tamu yang ada di kamar di lantai 4 sudah tertidur khawatir mereka terganggu saat mereka lagi asip mainin HP tiba-tiba gong yang ada di lantai depan kontor itu seketika mereka ketujuh kaget bukan kepalam dan merinding seketika mereka saling mempandang dan meyakinkan satu teman dengan teman yang lain siapa yang mengukul gong di malam hari musik gamelan sudah dimatikan di lobi hotel mendadak hawa di sekitar menjadi aneh mereka semua pucat masih mengalami kejadian itu salah satu dari mereka menenangkan teman-temannya agar tidak takut yaitu takut yang berlebihan setelah gak lama gong tersebut berhenti berbunyi tiba-tiba berbunyi kembali malahan kali ini wayang golek yang ada di meja konter kepalanya bergerak sendiri tentu saja mereka semakin takut dan ngeri mereka sebenarnya ingin lari dari lobi hotel yang baru beroperasi tadi tetapi karena tanggung jawab dengan pekerjaannya mereka akhirnya mengurungkan niat tersebut dan salah seorang temannya tetap menenangkan mereka walau dia sendiri juga sebenarnya ketakutan suasana mulai agak tenang dan hending sepi senyap tetapi teror tersebut malah semakin menjadi-jadi pintu masuk lobi yang terbuat dari kaca yang agak tebal tiba-tiba berbunyi kayak ada orang yang memukul dari luar mereka sudah mulai gak nyaman dengan situasi yang mencekam dan teror yang malah semakin jadi-menjadi salah satu diantara mereka mulai kesal lalu salah seorang temannya itu bilang gong dengan agak keras hei kalian jangan ganggu kami terus kami disini kerja kalian punya alam sendiri tiba-tiba suasana mulai agak hending dan sepi tanpa suara apapun tapi tak lama berselam tiba-tiba suara gong itu berbunyi lagi bahkan lebih keras berulang-ulang diantara mereka berinisiatif buat membaca Al-Qur'an kebetulan dekat lobi itu ada musholah dan ada Al-Qur'an yang disana setelah wudhu diambillah Al-Qur'an dibawa ke lobi untuk dikumandangkan mulailah dibacakan Al-Baqarah yaitu surat Al-Baqarah baca dibacak terus menerus oleh salah seorang diantara mereka tiba-tiba gong bunyi lagi pintu kaca lobi juga dipukul lebih keras lama kelamaan suaranya tersebut hilang sambil membacakan terus ayat-ayat suci Al-Qur'an mereka mengucapkan Alhamdulillah tiba-tiba suasana hending dilihat waktu sudah menunjukkan jam 2 pagi mereka akhirnya sepakat untuk tidur di kursi yaitu di kursi lobi sejak itu suasana hending di lobi hotel sampai sekitar jam 3 pagi tiba-tiba ada bunyi cetrek 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 seperti bunyi saklar lampu yang lagi ditekan dan dimainkan oleh seseorang bunyinya tak 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 salah seorang dari mereka mencoba mencari sumber suara tersebut dan mereka berkesimpulan suaranya mungkin dari lantai atas pikir mereka mereka itu merasa bahwa di atas itu kan ada tamu ya gitu tapi itu adanya di lantai 3 dan lantai 4 jadi tamunya itu memang menginap dan mereka sudah tertidur tapi suara itu tersebut semakin cepat ritmenya yaitu bunyi cetrek 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 dibarengi dengan suara kursi atau meja yang digeser-geser dan hilang pas memasuki ajang subuh mereka itu takut sekali ya dengan kejadian tersebut benar-benar malam itu terasa panjang sekali itu buat mereka terasa panjang sekali malam itu mereka dibuat di teror sedemikian rupa dan setelah pagi mereka mengecek ke lantai 2 hotel tersebut mereka terkejut dan mendapati kalau di lantai 2 beberapa kamar telah acak-acakan meja dan lemari pindah posisi padahal kala itu belum ada yang menginap di lantai 2 kamar tersebut tentu saja mereka keheranan bercampur takut dan ngeri atas kejadian itu demikian cerita misteri horor kali ini yang kami ceritakan dengan sedikit perbaikan agar memudahkan teman-teman untuk mengikuti cerita ini Arman pamit dan undur diri untuk menceritakan kembali kejadian-kejadian mistis dan horor yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh